Pemirsa masih di IDX Session Closing dan selanjutnya kami akan mengajakkan untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim produksi kami. Di mana indekarga saham kabungan masih melemah hingga penutupan sesi pertama siang tadi. Pelemahan juga masih diiringi aksi jual atau netcel asing sebulan terakhir yang sudah mencapai 18 triliun rupiah. Ada pun emiten perbankan besar yang menyumbang netcel asing paling tinggi, kini perlahan kembali bangkit. Indeks harga saham kabungan atau IHSG masih melemah hingga penutupan sesi pertama siang ini. IHSG berada di 7.082. Dalam sepekan terakhir, IHSG melemah sekitar 0,73%. Pelemahan IHSG juga masih diiringi netcel investor asing yang mencapai 4,48 triliun rupiah selama seminggu terakhir dan sekitar 18 triliun rupiah dalam sebulan terakhir. Investor asing melakukan penjualan persi yang cukup tinggi dalam sebulan terakhir, khususnya pada saham-saham seperti Bank Rakyat Indonesia, Telkom, BCA, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, serta Astra Internasional. Jika dilihat dari top 6 net forencel sebulan ini, memang didominasi oleh sektor perbankan besar Indonesia. Namun saat ini, saham emiten bank besar tersebut kembali mulai rebound seperti BRI, BCA, dan BNI. Sementara Bank Mandiri hingga sesi pertama hari ini masih stagnan. Penguatan ini di tengah masih kuatnya fundamental dan kondisi keuangan perbankan Indonesia. Selain itu, pada kuartal pertama 2024, beberapa perbankan raksasa masih mencatatkan laba yang cukup cemerlang, meski pertumbuhan double digit bank besar satu-satunya hanya dibukukan oleh BCA, yaitu 11,7 persen pada kuartal pertama tahun ini. Selain itu, Bank Indonesia dan OJK sepakat bahwa era suku bunga tinggi tidak serta-merta berpengaruh signifikan terhadap likuiditas perbankan dan mengganggu ekspansi kredit. OJK masih optimis target pertumbuhan kredit tahun ini dapat dicapai pada rentan 9 hingga 11 persen year on year. Selain itu, lesunya saham perbankan besar membuat prospek pembagian dividen semakin menarik. Bank-bank umumnya dikenal sebagai pembayar dividen yang stabil dan menguntungkan. Penurunan harga saham dapat menjadi kesempatan untuk investor mengoleksi sebab menjadikan imbal hasil dari dividen dapat mengalami peningkatan.